Halo Youtube, balik lagi sama saya disini Nah di video kali ini, aku mau menerangkan Satu mic bisa kalian pakai Untuk semua konten di Youtube, seperti itu Jangan lupa sebelum nonton video kali ini Kalian like, subscribe, dan share Video kali ini, aku mau memperkenalkan Satu buah mic yang bisa Dipakai untuk semua konten di Youtube Jadi satu mic bisa kalian Menggunakan untuk semua konten di Youtube Jadi sangat berguna sekali ya Teman-teman ya, bedanya apa Kalau kalian pakai mic yang lain Sebenarnya gak jauh beda, cuma Kalau kita pakai mic ini, itu lebih Kelihatan profesional Walaupun sebenarnya itu Bukan pada tempatnya Misalkan aku pakai HP, gimana Bang, misalkan ya Gak masalah, sebenarnya itu gak masalah Asalkan untuk finishingnya Kalian bisa mengolah lebih bagus Seperti itu Cuma di video kali ini, aku mau memperkenalkan Satu buah mic, ya Zoom H1N Dengan bahasa Nusa Biar lebih paham, lebih jelas Mudah dimengerti, seperti itu Jadi Zoom H1N itu bisa untuk apa aja sih ya Yang pertama, kalian misalkan membuat konten ASMR Seperti yang aku praktekkan Di video yang kemarin ya Kalau kalian belum nonton, kalian boleh nonton disini Disini apa disini ya Kalian boleh nonton di link di atas ini ya Jadi kalian lihat disitu Nah, kedua Misalkan kalian mau buat konten Podcast Podcast bisa Cuma satu pun bisa Kalian mau taruh di tengah gini Bisa Atau mau dipegangin gini Kayak Tanya jawab gitu ya Jadi Nama kamu siapa? Seperti itu misalkan Seperti ini kan bisa ya Selanjutnya Misalkan kalian mau buat konten cover nih Cover lagu ya Bisa apa nggak? Bisa, bisa aja Asalkan posisi kalian itu Antara gitar dan vokal itu Seimbang Seperti itu Jadi nggak lebih Kenceng musiknya Nggak lebih kenceng Nggak terlalu kenceng vokalnya Seperti itu Jadi posisi Misalkan aku mau rekam Vokal sendiri Terus Instrumen sendiri bisa Bisa Jadi kalian Pinter-pinter mengolahnya aja Jadi kalian rekam musiknya dulu Setelah kalian Sudah jadi Baru kedua Kalian rekam vokalnya dulu Tergantung kalian Pinternya Editingnya Itu seperti apa Seperti itu Bisa aja Intinya Zoom 1N itu Untuk mengambil suara gitu kan ya Jadi Sangat mudah banget Terus misalkan Kalian mau buat konten Nge-prank gitu ya Bisa Bisa aja Jadi Mik ini Tinggal kalian saku disini nih Kalian saku Nah Terus kalian jalan Sebelum kalian mulai Jadi kalian sinkronkan dulu Sama kamera Atau tepuk tangan 3 kali Atau bilang 1,2,3 Seperti itu Nah Abis itu kalian Dengan kamera jauh Cukup zoom 1N Kalian saku Itu udah bisa Untuk konten nge-prank Jadi zoom 1N Sangat bermanfaat sekali Untuk Konten kreator Seperti kita ya teman-teman Harganya berapa itu Harganya sekitar 1.500.000 Kalau sama seaksesoris Kurang lebih Sampai 2 jutaan Untuk Lebih jelasnya nanti Untuk masalah Untuk nge-prank Untuk cover lagu Kita praktekkan Untuk Next video selanjutnya ya Teman-teman ya Jadi Kalau kita jelaskan disini Pasti akan panjang lebar Kalian gak suka kan Kalau aku jelasin Panjang-panjang ya Kadang aku terlalu Bertilai-tilai juga ya Jadi aku Kadang bingung teman-teman Jadi aku gak mau buat teks Apa yang aku bilang Nanti itu Kadang aku gak buat Seperti itu Jadi makanya kadang Bingung Intinya zoom 1N Sangat berguna Untuk segala konten Di youtube ya Kalian Kalian perlu tahu Seperti itu Jadi disini aku gak Disponsori sama Zoom 1N Ini bener-bener Pengalaman saya Pribadi saya Kenapa Saya gak menyesel Pakai zoom 1N Karena sangat berguna Sekali Ya Untuk misalkan Kalian punya DSLR Atau mirrorless Yang support Mic eksternal Zoom 1N juga bisa Dipakai Ditancapkan di Mic eksternal Untuk kamera kalian Dan di zoom 1N Yang perlu kalian tahu Disini tuh ada Kayak tombol Audio Low cut Limiter Auto level Seperti itu ya Fungsinya apa saja Nah kita bahas Di next video selanjutnya Jadi seperti itu ya Teman-teman Cukup Dari sini aja Gak usah panjang-panjang Di video kali ini Jangan lupa like Dan subscribe Dan share Jika ini bermanfaat Semoga Video ini bisa menjadi Gambaran buat kalian Untuk tetap berkarya Dan salam tetap berkarya Dadah